Halo penjelajah internet, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sosok muda yang sedang naik daun di dunia sepak bola Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Pemain muda berbakat ini telah menarik perhatian banyak orang dengan kemampuan yang luar biasa di lapangan. Taukah kalian bahwa Marcelino adalah salah satu pemain termuda yang debut di Liga 1 Indonesia dan langsung membuat dampak signifikan. Selain itu, dia juga telah menjadi andalan timnas Indonesia di berbagai level umur, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Tari keterampilannya yang memukau, gol-gol indah yang sering ia ciptakan, hingga kisah inspiratif perjalanan yang menuju punca karir, Marcelino Ferdinand adalah nama yang patut dijadikan sebagai inspirasi anak muda. Tanpa basa-basi, berikut fakta-fakta menarik mengenai pemain bola masa depan Indonesia, Marcelino Ferdinand. Datar belakang Marcelino Ferdinand Filippus atau dikenal Marcelino berasal dari keluarga yang memiliki ketertarikan besar pada sepak bola. Kakaknya, Octavianus Fernando, juga seorang pesepak bola profesional yang bermain di Liga Domestik Indonesia. Dia lahir pada 9 September 2004 di Jakarta, Indonesia. Alumni Real Madrid Marcelino memulai karir sepak bolanya saat berusia 6 tahun dengan berlatih di Sekolah Sepak Bola Real Madrid Sidoarjo. Setelah beberapa tahun dibimbing oleh pelatih-pelatih dari Los Blancos, kakaknya memindahkan ke Klub Internal Persebaya Indonesia. Kompetisi rutin yang diikuti semakin mengasa bakat Marcelino. Buktinya, ia berhasil masuk sekuat Persebaya U16 di Elite Pro Academy, meskipun usianya baru 13 tahun. Partisipasinya ini di EPA ini menarik perhatian Bima Sakti, yang kemudian memanggilnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U16. Masa sekolah Karena jadwal yang padat sebagai pesepak bola profesional sejak usia muda, Marcelino Ferdinand mengalami pendidikan yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Ketika anak-anak seusianya pergi ke sekolah setiap hari, Marcelino hanya bisa hadir di sekolah dua kali selama tiga tahun di sekolah menengah atas. Akibat jadwal yang padat, ia bahkan tidak sempat mengenal guru-gurunya. Meski demikian, Marcelino merasa bangga bahwa sekolahnya mendukung karirnya sebagai pesepak bola muda. PEMAIN TERMUDA DI SKUAD INDONESIA Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda dalam skuad Indonesia di Piala Asia 2023. PEMAIN yang memiliki tinggi 1,76 meter itu saat ini masih berusia 20 tahun. Umur Marcelino sama dengan Hoki Caraka, yang juga dibawa Sintayong ke Qatar. Bedanya, Marcelino lahir pada September 2004, sementara Hoki lahir pada Agustus 2004. Meski usianya saat itu masih 19 tahun, Marcelino sudah dipercayai Sintayong untuk membela Timnas Indonesia Senior. Sejauh ini, Marcelino sudah tampil sebanyak 15 kali dibawa asuhan coach Sintayong. DEBUT PROFESIONAL Marcelino membuat debut profesionalnya untuk Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia pada tahun 2021. Dia merupakan produk akademi Persebaya Surabaya pada usia muda dan dengan cepat menunjukkan potensinya. Debutnya di usia 17 tahun menjadikannya salah satu pemain termuda yang tampil di Liga teratas Indonesia. Marcelino tercatat sebagai pemain termuda ketiga yang debut di kompetisi profesional era Liga 1 sejak 2017. Ada pun pemain termuda yang debut di era Liga 1 adalah Donny Trimpa Mungkas bersama Persija yakni 16 tahun. Di susul Ronaldo Quate, Madura United yaitu 16 tahun. Sedangkan Marcelino debut pada usia 17 tahun. Dalam debutnya di Persebaya, Marcelino mencetak gol debutnya bagi Persebaya di Liga 1 saat menghadapi Arema. Gol tersebut membuat Marcelino mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda Liga 1 di usia 17 tahun. Gaya Bermain Marcelino dikenal dengan kemampuan teknisnya yang tinggi, visi permainan yang luar biasa, dan kemampuan mengontrol permainan dari lingkungan di tengah. Dia juga memiliki tendangan yang kuat dan akurat, baik dalam permainan terbuka maupun situasi bola mati. Marcelino dikenal sangat disiplin dalam latihan dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dedikasinya untuk terus berkembang dan belajar adalah salah satu faktor kunci dibalik kemajuan yang pesat. Pengaruh dan Inspirasi Marcelino mengidolakan beberapa pemain top dunia seperti Lionel Messi dan Kevin De Bruyne. Gaya permainannya banyak dipengaruhi oleh cara mereka bermain, khususnya dalam hal kontrol bola dan visi permainan. Pemain serba bisa Meskipun posisi utamanya adalah gelandang serang, Marcelino memiliki fleksibilitas untuk bermain di berbagai posisi lain di lini tengah, membuatnya sangat berharga bagi timnya. Marcelino sering berganti posisi, mulai dari gelandang bertahan, gelandang serang, winger, hingga back sayap. Pengalaman bermain di berbagai posisi sejak usia muda telah membantu Marcelino matang sebagai gelandang serang. Pelatih persebaya Aji Santoso menyebut Marcelino sebagai pemain box-to-box yang jarang dimiliki Indonesia. Marcelino bisa bermain di banyak posisi, sebagai box-to-box player maupun gelandang serang. Dia punya performa bagus musim ini, ujar Aji Santoso pelatih persebaya. Prestasi di tim nasional Marcelino telah menjadi bagian penting dari tim nasional Indonesia U19 dan U23. Dia menunjukkan performa yang mengesankan di berbagai turnamen internasional, membantu timnya meraih hasil yang baik. Mesin Gol Marcelino Ferdinand harus diakui benar-benar bermental baja. Karena di saat sedang menjalani laga kualifikasi Piala Dunia U16 2020, dia benar-benar bermain sangat baik. Bahkan Marcelino mencetak tujuh gol yang menang hanya kalah dari Abdul Fatohi, Kudoi Dodzoda, pemain tim Nas Tajikistan U17 yang melesatkan delapan gol di babak tersebut dan jadi yang teratas. Selain itu, dia juga mencetak rekor sebagai pencetak gol termuda Indonesia dalam sejarah Piala Asia. Marcelino mencetak gol pertamanya bagi Indonesia di usianya 19 tahun. Dilihat secara statistik, permainan Marcelino cukup memuaskan. Marcelino bahkan menjadi satu-satunya pemain yang dapat mencetak gol untuk Indonesia di Piala Asia ketika masih berusia belasan tahun. Pemain-pemain lainnya mencetak gol saat berusia 20 tahun ke atas. Sebelumnya, rekor pencetak gol termuda dipegang oleh Ponario Astaman. Ponario mencetak gol pada usia 24 tahun. Gol itu diciptakan Ponario di Piala Asia edisi 2004. Dilirik Klub Eropa Marcelino memiliki impian untuk bermain di Liga-Liga Top Eropa. Dia terus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya dengan harapan bisa menarik perhatian klub-klub besar di luar negeri. Impiannya terwujud saat Marcelino bergabung dengan Klub Liga 2 Belegia, KMSK DINZI, dengan durasi kontrak 1,5 tahun pada tahun 2023. Pengakuan dan pehargaan Marcelino telah menerima banyak pehargaan individual di level junior, termasuk pemain terbaik di beberapa turnamen. Pengakuan ini menunjukkan kualitas dan potensinya sebagai salah satu bintang masa depan sepak bola Indonesia. Pada tahun 2021, Marcelino masuk daftar 60 pemain muda terbaik dunia versi The Guardian. Karir Marcelino melesat hingga saat ini dengan bermain di Klub Eropa dan membela timnas di kancah internasional. Marcelino juga meraih medali emas dalam membela timnas Indonesia U23 di Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games tahun 2023. Debut di tim nasional senior Marcelino mendapatkan panggilan pertama di tim nasional senior Indonesia pada tahun 2021. Panggilan ini merupakan pengakuan atas penampilan impresifnya di level klub bersama Persebaya Surabaya dan tim nasional junior. Hal ini menandai langkah besar dalam karir internasionalnya. Dia terus menunjukkan potensinya dan diharapkan menjadi pemain kunci untuk tim nasional di masa depan. Popularitas di media sosial Marcelino memiliki basis penggemar yang besar dan terus berkembang di media sosial. Dia sering berbagi tentang perjalanan karirnya, latihan, dan kehidupan sehari-hari yang membuatnya dekat dengan para penggemarnya. Itu dia akhir dari perjalanan kita menelusuri pemain bola masa depan Indonesia Marcelino Ferdinand. Menurut kalian, siapa lagi yang mau kita terusuri lagi? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan penelusuran berikutnya. Sampai jumpa, dadah! Sub indo by broth3rmax